Intro Allah mengangkat para hakim untuk menuntun umatnya setelah zaman Musa dan Yosua Namun zaman para hakim akan segera berakhir Seiring ketidakjujuran yang meluas di kalangan mereka Orang tiada henti bertambah dengan ketidakjujuran yang telah meracuni hati mereka Dan mereka semakin jauh dari Allah Sang halik berkata Bagaimana rupa Allah? Bagaimana rupa Allah? Pergilah tidur Pertanyaan seperti itu lebih baik dijawab pada pagi hari Mengapa? Karena anak kecil butuh tidur lebih banyak Allah pernah berfirman kepada imam bukan? Oh ketika aku tak berdaya dan lapar Allah sering berfirman kepadaku Oleh sebab itu imam menjadi gemuk Oh aku gemuk karena kedudukanku Oh tentu saja Allah akan mengatakan hal yang penting Kepada orang yang penting Yang penting bagi Allah adalah kerendahan dan kesetiaan hati Itu benih kebijaksanaan Jika engkau meyakini bahwa engkau tahu sesuatu Itu adalah sebuah tanda Bahwa engkau sebenarnya tidak tahu apa-apa Nah pergilah tidur sekarang Benih kebijaksanaan Anak kecil Tidur ya Tidur Beginilah firman Tuhan Mengapa engkau memandang dengan roba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku Engkau dan keluargamu akan dipatahkan Pada suatu hari anak-anakmu akan mati Dan pada hari yang sama kau juga akan mati Aku akan mengangkat seorang imam kepercayaan Yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku Dan aku akan membangunkan baginya keturunan Yang teguh setia dan ia selalu hidup di hadapan orang yang ku urapi Siapa imam yang terpercaya itu? Mungkin seseorang sepertimu anakku Imam pernah jadi yang terpercaya itu Aku biarkan anak-anakku menghujat Allah menginjak-ginjaknya dengan jahat Jangan pernah mengambil berkat Allah untuk kepentingan diri sendiri Jangan pernah Ingatlah Jangan lupa untuk kepentingan diri sendiri Samuel 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 Iya bapak Bapak imam memanggil aku Aku tidak memanggilmu Samuel Berbaringlah tidurlah kembali Samuel 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 Ya aku disini Bapak memanggil aku Tetapi aku tidak memanggilmu anakku Tidurlah kembali anak Samuel 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 Ya, aku di sini. Bukankah Bapak memanggil aku? Samuel, ke Marilana. Ya, mari. Duduklah. Aku tidak memanggilmu. Allah ia memanggil engkau. Sekarang pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, bicaralah Allah. Sebab hambamu ini mendengar. Ya. Samuel. Bicaralah Allah, sebab hambamu ini mendengar. Samuel. Samuel. Apa yang disampaikan Allah kepadamu? Jangan kau sembunyikan. Jangan sampai Allah menghukumu dengan keras jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun dari apa yang telah disampaikannya kepadamu. Allah telah berfirman kepadaku bahwa ia akan menghukum keluargamu untuk selama-lamanya. Karena anak-anakmu telah mendatangkan kutuk atas diri mereka sendiri, sementara engkau tidak memarahi mereka. Allah berfirman dia akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Dia Allah. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Samuel, Allah besertamu. Karena engkau telah ditetapkan sebagai Nabi Allah. Sebagai Nabi Allah. Jangan, jangan ambil tabut perjanjian Allah itu. Umat Israel percaya akan kekuatannya sendiri, dan ketika pasukan Israel melihat tabut perjanjian itu, maka mereka bersatu dan bertambah berani, lalu berperang dengan dasetnya bagi kehormatan Allah. Engkau makin gemuk karena dimanjakan oleh jabatan sebagai Hakim Allah. Santai saja. Biarlah kami yang akan mengurusmu, Ayah. Ini bukanlah kotak sulap yang kau dapat bawa berkeliling untuk tujuanmu sendiri. Allah tidak bisa kau beri isyarat dan dipanggil. Jika engkau mengambil tabut perjanjian untuk tujuanmu sendiri, itu tidak akan ada faedahnya. Hai orang tua, engkau tidak ada hubungannya lagi dengan umat Israel. Jangan, jangan ambil tabut perjanjian itu. Iman kosong hanya membuat gaduh dan teriakan. Tidak setiap seruan memuliakan Allah. Aduh, kenapa jadi begini? Anak-anakku membawa tabut perjanjian Allah. Anak-anakku membawa tabut perjanjian ke Medan Pertempuran. Oh Allahku, ampunilah aku. Apa yang akan terjadi? Aku yakin hari penghukuman diriku telah tiba. Aku merasa takut. Janganlah takut, nak. Buka telingamu. Dengarkan dan taatilah perintah Allah. Ada yang datang, terluka dan ketakutan. Ada apa? Tuhanku, kita kalah perang. Kedua anak tuanku sudah tewas oleh perang orang Filistin. Ini hari perkabungan bagi Israel. Bagaimana dengan tabut perjanjian Allah? Apa yang terjadi atasnya? Tak dapat ku ceritakan. Suara sarai peperangan terdengar nyaring. Amis darah dan isi perut mengejutkan orang. Dan juga menarik perhatian. Binatang buas. Awan mata dengan tetapan kebencian ada di mata musuh. Pada akhir peperangan itu, aku melihat orang Filistin merampas tabut perjanjian itu. Semuanya hilang. 30 ribu orang telah gugur di apik dengan gemetar orang kita melarikan diri ke kemahnya. Bagaimana dengan tabut? Tabut dirampas. Tabut. Allah. 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 Samuel memerintah sebagai hakim atas umat Israel seumur hidupnya. dan Samuel telah menunjuk kedua anaknya, Yoel dan Abiyah, sebagai hakim atas umat Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka telah menyimpang, mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadilan. Yonadab, aku sudah tua. Samuel, kau lain dari yang lain dan istimewa, yang dapat pertahan dari kekuasaan dan kuasa ketidakjujuran. Mereka anak-anakku. Aku tidak kenal mereka lagi. Mereka tidak seperti aku. Ini bukanlah kegagalanmu, Tuanku. Itu pilihan mereka sendiri. Keputusan mereka untuk tidak menghormati Allah nenek moyangnya dengan tingkah laku yang jahat. Ketika aku berdiri di hadapan Allah, Allah akan bertanya apakah aku datang untuk menghadapnya. Dan aku akan menjawab ia, karena itu benar. Kemudian Allah akan menunjuk kepada keluarga ku. Dan dengan penuh menanggung rasa malu, aku berdiri di hadapannya. Aku membuat pertemuan dengan para tetua Israel. Dan kini mereka telah berhimpun di depan kemah suci. Ada begitu banyak pembicaraan mengenai masalah ini di seluruh negeri. Orang-orang Israel semua menginginkan keadilan. Apakah keadilan itu bisa dibeli? Apakah mempunyai harga tertentu? Jika seseorang sudah mendapatkan keadilan, dia akan bersedia membayarnya. Dan kita mungkin membayar harga itu. Tidak apa-apa, Yonadab. Mestinya tidak begitu. Hakim tertinggi di seluruh Israel haruslah memiliki kewibawaan dari jabatan yang dipikulnya. Sebagai Nabi, aku hanyalah pelayan Allah. Penempatan kerendahan hati apa yang bisa dimiliki orang? Bagi mereka, engkau adalah Raja. Raja. Anakku tidaklah berbeda daripada anaknya Ellie. Aku membuat mereka malu. Tidak selamat. Tidak selamat. Lalu berbeda dikasih. Kerendah di bawah Nabi. Terima kasih. Tidak seperti maju. Ya, buka membuat mereka. Tuhanku, kami datang ke hadapanmu sebagai hambamu dan sebagai hamba orang Israel Katakanlah, apa yang ada dalam benamu Keinginan kami hanyalah untuk menunjukkan apa yang paling baik bagi orang Israel Baiklah Engkau tahu, bahwa kami sungguh-sungguh tidak punya maksud lain Katakanlah terus terang yang kamu maksudkan Baiklah, Tuhanku Beban kerja yang kau pikul sangatlah berat, Tuhanku Itulah sebabnya mengapa aku tunjuk anakku untuk membantuku Iya, Tuhanku Janganlah tersinggung dengan apa yang kami sampaikan Engkau semakin tua Anak-anakmu tidak hidup seperti engkau Inikah keputusanmu? Anak-anakmu telah memutarbalikan keadilan dan menerima suap Menurutmu seharusnya aku berbuat apa? Kami telah membicarakan dengan semua orang di seluruh negeri Kami sampaikan kehadapanmu apa yang mereka bicarakan Angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami Seperti bangsa-bangsa lain Jadi inilah sebenarnya kehendak mereka Bukanlah engkau, Tuhanku Orang Israel menginginkan sebuah simbol bagi kebesaran mereka Untuk diperlihatkan di hadapan bangsa-bangsa lain yang mengelilingi mereka Mereka menghendaki seorang raja Bolehkah aku minta waktu untuk menyendiri sebentar? Iya, silakan, Tuhanku Aku butuh menjendiri Ya Allah Nenekmu yang Ibrahim dan Ishaq dan Yaakub Kiranya Allah berfirman padaku Serta menunjukkan dan memberi kebijaksanaan Allah berfirman padaku Dengarkanlah segala yang dikatakan bangsa itu kepadamu Sebab bukan engkau yang mereka tolak, Samuel Tetapi akulah yang mereka tolak Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka Mereka kini telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain Kamu akan mendapatkan rajamu Tetapi ia akan mengambil anak laki-lakimu dan anak perempuanmu Serta akan menempatkan mereka dalam pasukannya dan pada ladang-ladangnya untuk melakukan apa saja yang diperintahnya Bahkan ia akan mengambil hasil yang terbaik dari ladang-ladangmu Kebun-kebun anggurmu Dan kebun-kebun zaitunmu Lalu pada waktu itu kamu akan berteriak kepada Allah Karena raja yang kamu pilih Tetapi Allah tidak akan menjawab teriakanmu Allah tidak akan menjawab Allah tidak akan menjawab Allah tidak akan menjawab Orang Israel telah menyampaikan apa yang mereka inginkan, Tuhanku Mereka menghendaki seorang raja untuk memerintah mereka Serta berjalan di depan dan untuk memimpin mereka Kami menghendaki seorang raja Dan jadilah sebagaimana yang kamu sekalian inginkan Orang Israel telah menyampaikan apa yang mereka inginkan Jangan marah, Tuhanku Hal ini bukanlah mengenai diriku Tetapi lebih mengenai kerajaan Allah Karena kami ingin seperti bangsa-bangsa lain di sekeliling kami Dan jadilah apa yang kamu inginkan Sekarang kembalilah pulang ke kota-kotamu Serta tunggu dan lihatlah Apa yang kamu telah putuskan itu Akan segera terjadi pada hari ini Yonadab Apakah engkau baik-baik saja, Tuhan? Iya, Yonadab Besok pagi aku hendak menyelesaikan beberapa persoalan Iya, Tuhan ku Seorang laki-laki dari suku Benyamin yang Allah sebutkan akan turun menemui kita Ia akan diurapi untuk menjadi raja atas umat Israel Oh, ini sangatlah tidak baik Oh, kita tidak menemukan keledai-keledai kita Aku kira kita telah melihat semua keledai di kota Sudahlah Oh, aku sangat lapar Assalamualaikum Waalaikumsalam Roti ini berapa? Lima shikal Oh, iya Beri dia lima shikal Yang ini saja Oh, tidak Yang ini saja Yang ini lebih baik Iya, terima kasih Iya Nah, ambillah Terima kasih Terima kasih Buah-buah Assalamualaikum Assalamualaikum Berapa anggur ini? Berapa ini? Lima shikal Ini wangi Aku merasa sangat khawatir Tetapi ada seorang pelihat Yang dapat memberitahu di mana keledai-keledai kita Mari kita ke sana Iya Siapa namanya? Samuel Samuel? Iya Di mana rumah Samuel? Iya, Samuel Oh, di sana Iya, baiklah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ayo kita ke sana Tanya lagi saja Oh, ya Assalamualaikum Assalamualaikum Di mana rumah Samuel? Di sana Oh, sebelah sana Iya Ayo kita harus ke sana saja Sampai jumpa Allah telah mengurapi engkau Untuk memerintah atas umatnya Israel Kalau begitu Kalau begitu Apa yang harus aku lakukan? Roh Allah akan turun atasmu Dan engkau akan menjadi orang yang dirubah Allah Aku merasa kekenyangan Saul Apa yang telah terjadi? Entahlah Apa yang terjadi setelah aku kembali dari sana Aku rasa aku telah diberi Samuel sebuah berkat yang istimewa Oh, ya? Itu sebabnya engkau sekarang nampak berbeda? Aku merasa sungguh-sungguh berbeda Telah ada perubahan dalam diriku Aku sangat kenyang, sangat kuat di dalam sini Lihatlah 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 dunia di mana kita tinggal sekarang Seseorang dengan Allah di sisinya dapat menyelesaikan semua hal Seorang laki-laki dengan Allah di sisinya? Ya, mungkin saja Kenapa kau menggerutu? Oh, tidak Tidak Aku rasa aku membutuhkan pakaian baru Oh, ya Hal itu mungkin akan membantumu Lihatlah Di sana keledai-keledai kita Keledai-keledai kita Keledai-keledai kita Keledai-keledai kita Paman Assalamualaikum Anda pergi kemana? Pergi mencari keledai-keledai kita Bila kita gagal menemukannya Kita akan pergi menemui Samuel Katakanlah kepadaku Apa yang Samuel katakan kepadamu? Ia mengatakan Bahwa keledai-keledai kita telah ditemukan Oh Dari suku Benyamin itulah akan muncul seorang raja Apa yang kita kerjakan sekarang? Sehingga tidak ada keraguan diantara kamu sekalian Bahwa Allah akan memilih rajamu Kita akan terus membuang undi atas setiap orang laki-laki Israel Turun ke laki-laki itu Jadi Kita akan menyaksikan Orang yang kita urapi hari ini Ya, hari ini Mengapa tidak sekarang saja? Tidak ada artinya berdebat Tetapi kita tak punya waktu Allah akan memberi kamu seorang raja Gunakanlah batu untuk menentukannya Putih Saul Anakis telah terpilih menjadi seorang raja Saul Anakis akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Allah Anakku menjadi raja Anakku menjadi raja Di mana anakku? Di mana? Carilah Saul Ia setingkat lebih tinggi dari orang sebangsanya Ia pasti lebih bijaksana Oleh karena itu, pasti ia tidak dapat bersembunyi Ya, benar Aku yakin dia tidak dapat bersembunyi Kita bawa dia kemari Allah telah menyatakan kepadaku Tetapi sesungguhnya ia tengah bersembunyi diantara barang-barang Apa yang dilakukannya di sana? Kita bawa dia kemari Saul! 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 You're coming Saul, kau di mana? Saul? Saul! Saul, kau di mana? Saul? Oh, itu dia Saul! Saul! Hidup raja! Hidup, sang raja! Hidup, sang raja kita! Hidup! Hidup sang raja! 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 Pada hari ini, engkau dimahkotai untuk menjadi raja atas umat Allah. Apakah engkau melihat dia yang Allah telah pilih? Sungguh tidak ada seorang pun yang seperti dia di antara umat Allah. Pada hari ini, engkau secara raja! Megaarahkan Pada hari ini, cantidad boleh dalam grabbar 입. Tuhan ku Samuel berkata Untuk melakukan semua yang ada dalam kuasamu Dilakukan sebelum kita berjumpa di Gilgal Aku tahu Tetapi yang penting Pertamanya bergerak hati-hati Samuel berkata bahwa Allah akan menyertaimu Dan itu telah terjadi Kita bisa menyerang orang Filistin Selagi kita bisa Tetapi kita belum siap Pasukan kita takut berperang Karena mereka takut bahwa tentara Filistin Lebih kuat dari pasukan kita Pasukan kita tidak punya senjata Tetapi Allah ada di pihak kita Kita harus yakin Seberapa tebal keyakinan yang ada pada kita Kita harus lebih berhati-hati Sudah berhati-hati pun dapat saja kehilangan kemenangan Walaupun kemenangan sudah di tangan Berhati-hati Belum siapkah kita mengerahkan pasukan menghadapi pasukan Bani Amon Jumlah pasukan Israel ada 300 ribu orang Dan keturunan Yehuda 30 ribu pasukan Tidak sebanding Engkau memang sungguh-sungguh Raja kami Kiranya tangan Allah memimpinmu Tuanku Rajaku Tuanku Saul Yonatan telah memukul kalah pasukan Pendudukan orang Filistin yang ada di Kepa Katakan Siapa memberi izin dia untuk menyerang Dia telah mengambil alih sendiri Tuanku Bunyikan trompet Haruskah kita menunggu Samuel Dia bilang dia akan kesini dalam waktu tujuh hari Bunyikan trompet Orang-orang kita terserak-serak Mereka bersemunyi di bukit-bukit Saat mereka dengar orang Filistin telah mengelilingi kita Tuhan Ketika mereka mendengar bahwa orang Filistin hanyalah daging dan darah Orang Israel akan bangkit keberaniannya Maka Kita akan dapat memenangkannya Aku di sini Di sini menunggu selama tujuh hari Di mana Samuel? Ayah Ayah Mengapa pasukan kita tercerai berai? Di manakah pasukan Israel kita? Di manakah Samuel? Aku tidak melihatnya Apakah aku ini bukan reja mereka? Engkau adalah reja mereka, ayah Apakah aku tadi urapi Allah Untuk melakukan yang benar di depan umatnya? Aku tak dapat menjalankan kekuasaanku Sementara Samuel belum datang Umat Israel kemudian lenyap seperti air di hari panas Ayah Ayah Tunggulah Samuel Tunggulah Imam Allah untuk melaksanakan perintah Allah Bukankah aku raja? Seorang raja menjadi perantara antara umat dan Allahnya Ayah Ayah Aku mohon Engkau memang raja Namun Samuel adalah nabi dan imam Allah mereka Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu Samuel Selamat datang di Gilgal Kami menunggu berkatmu dan firman dari Allah Apa yang telah engkau perbuat? Oh ini Aku melihat rakyatku terserak-serak meninggalkan aku Dan kau belum datang pada waktunya Orang Filistin telah berkumpul Aku tak punya cara untuk memohon belas kasihan Allah Engkau sungguh telah berbuat bodoh Siapa yang menunjuk engkau menjadi hakim dan imam atas umat Israel? Dan siapa yang telah memberi engkau kuasa sebagai raja atas umatnya? Dalam pertimbangan Allah, engkau bukanlah raja Apa yang engkau lakukan? Aku merasa aku tak dapat menunggu Engkau harus menunggu Allah Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu Tak dapat ku batalkan apa yang terjadi Saul Saul Sedianya Allah akan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya Allah telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya Samuel, Allah telah mengurapi aku sebagai raja orang Israel Akankah kita berdebat apakah raja itu? Aku tidak akan memperdebatkannya Engkau memang raja Tetapi keinginan dan pekerjaanmu Janganlah meninggikanmu di atas Tuhan Allahmu Siapa yang dapat berdiri melebihi Allah? Samuel, aku melakukan apa yang harus kulakukan Saul, Allah telah menunjuk orang lain Yang akan memerintah atas umatnya Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepadamu Tombak orang Filistin Bergemerincing ketakutan, Samuel Karena Allah kita perkasa menyertai kita Bukankah Allah ada di pihakmu, Samuel? Allah ada di pihak Allah Bukankah begitu? Kau mengerti? Coba pakaian perangku Ah, Samuel Berkat Allah kiranya terus menyertai-Mu Dan menyertai kamu juga Kita bersiap untuk berperang Ya Raja-Ku Dengarkanlah firman Allah Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek Terhadap orang Israel Karena orang Amalek menghadang mereka di jalan setelah mereka keluar dari Mesir Tumpaslah segala sesuatu yang ada pada mereka Jangan sayangkan mereka Habisilah laki-laki dan perempuan Anak-anak Dan bayi-bayi yang menyusu Sapi dan domba Unta dan keledai Pasukan kita siap tempur Ada 200 ribu pasukan berjalan kaki Yang siap maju untuk berperang Dan 10 ribu orang Yehuda siap juga untuk berperang Bersiaplah untuk bertempur anakku Terima kasih, ayah Kita telah berhasil memenangkannya Lihatlah siapa yang datang Aku telah menyelamatkan hidupmu, Agak Untuk menunjukkan belas kasihan ku Serta membawamu Kehadapan orang tua-tua umat Israel Dan untuk memamerkan rasa malumu Di hadapan seluruh orang yang telah kau hina Oleh sebab itu, aku meludahimu dan rakyatmu Ayah, kita harus membunuh penyembah berhala yang tidak bersunat ini Selagi ucapannya masih hangat menempel di bibirnya Apakah engkau kira engkau dapat membuat rasa takut mereka yang sudah mata gelap ini? Oleh karena itu, engkau harus banyak belajar Hai anak muda yang sombong Ayah, ingatlah ucapan Samuel Di mana tanggung jawab Samuel? Biarkan ia yang menghunus pedang menunjukkan belas kasihannya Belas kasihanmu? Simpan belas kasihanmu Anjing cakada belas kasihan Tidak, tidak, tidak Ia memohon belas kasihanku Untuk hidupnya Ia memohon belas kasihan Itu malam hari Allah berfirman padaku Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saulo Raja Ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan perintahku Aku tidak dapat tidur sepanjang malam Dan aku lalu bersaruk pada Allah Apa yang engkau akan berbuat? Apa lagi yang dapat ku lakukan? Sekarang Ku akan hadapi Saul dengan ini Engkau ingin aku pergi bersamamu? Iya Aku membutuhkan seorang pembantu Sebab aku sangat dibuat lelah karena Raja orang Israel itu Ya Allah Tolonglah aku Banyak milik agak yang berharga Terimalah Terimalah dengan senang hati dan bersyukurlah Saul telah mendirikan tanda peringatan baginya di Gunung Karmel ini Ia adalah orang yang elok rupanya di bagian luar tetapi kosong Seperti orang mandul di bagian dalam Tanda peringatan itu berdiri di tempat Allah Lihatlah batu kecil ini Apakah batu ini diperuntukkan bagi Allah? Ketika Allah dapat mengangkat gunung-gunung Dapatkah Saul membuat suatu dunia? Tidak Ia hanya dapat membuat batu yang kecil Dan mengangkatnya untuk kehormatan yang sia-sia Apa yang kau telah perbuat hai orang Israel? Dimanakah kita dapat menyembunyikan diri dari kejahatan ini? Bersembunyi? Tidak Kita harus menghadapinya sampai mati Aku tahu bahwa aku tidak harus datang Ayolah Mereka akan segera tiba di Gilgal Samuel Hai hakim orang Israel Allah memberkatimu Aku telah melaksanakan perintah Allah Kalau begitu Saul Apakah arti suara kambing domba Dan bunyi-bunyi lembu yang ku dengar itu Dan itu menenggelamkan suara perayaanmu? Semuanya itu dibawa dari orang Amalek Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba Dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud Untuk mempersembahkan korban kepada Allahmu Tetapi selebihnya telah kami tumpas Tunggu Biarkan aku memberitahukan kepadamu Apa yang difirmankan Allah kepada aku tadi malam Katakanlah Bukankah engkau Walaupun engkau kecil dalam pemandanganmu sendiri Telah menjadi pemimpin atas suku-suku Israel Dan Allah telah mengurapi engkau untuk menjadi raja atas Israel Iya, benar Allah telah menyuruhmu pergi dengan sebuah pesan Tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek Dan berperanglah melawan mereka sampai mereka terbasmi Benar, Samuel Tapi mengapa engkau tidak mendengar suara Allah? Mengapa engkau justru mengambil jarahan Dan melakukan apa yang jahat di mata Allah? Aku mendengarkan suara Allah Dan mengikuti jalan yang telah disuruhkan Allah padaku Dan telah menangkap agak orang Raja Amalek Hidup-hidup Tetapi orang Amalek itu sendiri telah aku tumpas Tetapi rakyat mengambil kambing doma-domba dan lembu yang terbaik Untuk dipersembahkan kepada Allah Maka dengarkanlah aku baik-baik Karena aku tak akan ulangi lagi apa yang kukatakan Pahatlah kata-kata ini dalam hatimu pada hari ini Hai Raja Saul Iya, aku mendengarkan Apakah Allah itu berkenan kepada korban bakaran Dan korban sembelian Sama seperti kepada mendengarkan suara Allah Sesungguhnya mendengarkan lebih baik Daripada harta rampasan dan korban sembelian Sebab peneragaan adalah Sama seperti dosa bertenung Dan kedegilan adalah Sama seperti ketidakadilan Dan penyembahan berhala Karena engkau telah menolak firman Allah Allah juga telah menolak engkau sebagai Raja Atas orang Israel Aku telah berdosa Apa yang bisa kulakukan Aku telah melanggar perintah Allah Dan juga semua perkataanmu Sebab aku takut Aku takut pada rakyat Dan oleh karena itu kukabulkan mereka Ampunilah Ampunilah perilakuku yang memalukan ini Kembali agar aku bisa bersujud Menyembah Allahmu Aku tidak akan kembali bersamamu Karena engkau telah menolak firman Allah Allah juga telah menolak engkau Sebagai Raja atas orang Israel Allah telah mengoyakkan daripadamu Jabatan Raja atas orang Israel Pada hari ini Dan telah memberikan Jabatan Raja itu Kepada orang lain yang lebih baik Juga Allah Israel yang maha agung Tidak pernah berdusta Atau tidak pernah menyesal Karena Allah bukanlah manusia Yang mengubah kehendaknya Aku telah berdosa Aku telah berdosa Aku Aku mohon Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu Kepadaku sekarang ini Di hadapan para tua-tua Dan seluruh bangsa ku orang Israel Kembalilah kepada aku Agar aku menyembah Allahmu Bawa kemari Agak Hidupku dalam kuasa tanganmu Maafkan aku, Saul Aku ingin kau pahami Apa yang terjadi atas dirimu Aku mendengarkan Ketaatan adalah cara hidup Bukan hanya tindakan melakukan persembahan Sebab Allah melihat hati manusia Dan melihat apa yang menjadi niat sesungguhnya Banyak sekali orang yang mempersembahkan korban Tidak dengan suatu ketaatan dalam hatinya Ya Ketaatan adalah suatu gaya hidup Aku beruka cita atas dirimu Di sepanjang hidupku Jangan bersedia hati di hadapanku, Samuel Aku harus tidur di tempat tidur yang aku buat sendiri Sesungguhnya Kepahitan hidup telah berlalu Seorang hakim tidak kurang Tanpa sebilah pedang Sebagaimana pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak Demikianlah ibumu akan kehilangkan anak di antara perempuan-perempuan Terima kasih telah menonton! 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 Karena aku tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Ia ingin melihat Daud. Mengapa ia menginginkannya? Ia saudara kita yang termuda. Seharusnya yang paling tua yang dihormati. Jemputlah dia segera. Cepat. Baiklah. Daud, pulanglah. Pulanglah cepat. Aku harus menjaga ternakku. Tetapi sekarang kau harus segera pulang ke rumah, Daud. Kenapa ayahku? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Kau harus segera pulang. Ya, ya, ya. Tinggalkan kami berdua. Tinggalkan kami berdua. Perlututlah Daud anak Isai. Inilah dia satu-satunya yang diurapi Allah. Dan yang sejak hari ini dipilih Allah untuk memimpin umatnya.